Pertanyaannya saya tentang sebuah kata-kata, ini sebenarnya penyemangan, ungkapan. Orang berimu dan berhadap tidak akan tinggal di kampung halaman. Mereka pasti akan merantau sebagainya. Ini gimana? Jadi, apa namanya ini, ungkapan ini kalau kita maknai secara letterless, tentu ada sisi negatifnya. Karena memang Allah SWT memberitahkan kepada Nabi-Nya saja, Beri peringatanlah kepada keluargamu yang terdekat. Keluarga terdekat kita kan biasanya di kampung. Tidak mungkin di kampung orang lain. Jadi maksud saya, perlu kita memahaminya dengan bijak kalimat itu. Apa yang dimaksudnya. Jadi memang ini, tidak bisa kita, apa ya, maknanya secara umum begitu. Kita perlu lihat asbabu nuzulnya gitu, kira-kira. Atau asbabu lurutnya. Terganti cerita di awalnya gimana? Jadi, harus dulu dikasih pengantar dulu ini. Apa pengantarnya kok tiba-tiba keluarga ungkapan itu. Kalau mungkin untuk penyemangat, untuk orang biar belajar selamat. Ya, mungkin itu bisa jadi. Tapi kan, kenapa tidak kita selamatkan keluarga kita di kampung dulu? Ini kan menjadi suatu catatan dalam syariat, pantangan syariat ini bermasalah. Karena memang seharusnya kita mendakwahi. Siapa yang kita dakwahi duluan? Siapa yang paling berhak menerima dakwah kita? Ya, keluarga kita lah. Keluarga kita di mana biasanya? Ya, di kampung. Kecuali keluarga kita sudah tidak mau lagi. Memang kita sudah capek, sudah berdakwah pun mereka tidak mau. Baru kita pindah. Cari lapak lain. Nah, gitu kira-kira. Tapi selama keluarga kita memang mau, ya kita utamakan mereka. Tapi kalau memang dimaknai dari sisi yang lain, kita melihat dari angle yang lain, bahwa memang maknanya supaya orang termotivasi belajar keluar, supaya orang lebih termotivasi untuk mencari rezeki, menuntut ilmu, itu mungkin bisa jadi. Tetapi kalau yang dimaksudkan tadi itu, dia meninggalkan negerinya, orang-orang terdekatnya demi untuk orang lain, saya kira ini kurang tepat. Yang sejatinya dia memperbaiki keluarga dan dirinya dulu di kampung ini. Nah, gitu. Baru dia nanti ke orang lain. Tapi itu lagi-lagi yang saya sampaikan, ya. Kalau memang dilihat dari angle yang lain, ya bisa jadi nih sebagai penyemangat, sebagai satu motivasi, dan sebagai satu dorongan kepada mereka-mereka yang ingin memang mencari ilmu yang lebih kuat lagi, gitu. Tidak ada masalah. Nantinya tergantung pengantarnya apa ini, saya. Pengantarnya apa dan kita mengenai angle dari mana. Tapi kalau dari yang dimaksudnya bahwa akhirnya dia meninggalkan keluarganya di kampungnya, tidak diajarinya, tidak disampaikan, padahal keluarganya lah yang paling berhak untuk mendapatkan manisnya ilmu yang telah dia raih, manisnya ilmu yang telah dia dapatkan, ini keliruan. Demikian Allah SWT.